Junaidi Pelakonan Karena masa sewa pengundi ruko telah berakhir sejak November 2013 lalu Secara hukum namanya perjanjian sewa menyewa, kalau sudah habis, kembali ke pemiliknya Tetus, PT. Anggada itu selaku apa gitu? Kita itu sebagai namanya developer Sementara pengundi ruko bersikuli untuk bertahan karena sudah merasa membeli ruko ini seharga 90 juta rupiah pada tahun 1989 lalu. Penghuni disini semuanya menggugat IPN tafsiran kami pasal 11 ayat 7 itu benar, dia menangkan. Dulu berapa nomornya berapa waktu? 90 juta tahun 1988 setara dengan 4,5 kg emas kalau sekarang 2M. Penghuni Ruko menuding pengelola pertolkoan PT Jorpoasa merekayasa bukti-bukti perjanjian sinyal timbul sengketa. Sebagian besar pemilik ruko di pertolkoan Jorpoasa sendiri telah lakukan gugatan dan dimenangkan oleh pengadilan negeri Jombar. Pihak penghuni ruko juga menganggap upaya eksekusi cacat hukum karena tidak melibatkan tim jurusita pengadilan, melainkan parasat tom dan preman.